Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia mendaftar proses seleksi penerimaan prajurit TNI. Angkat tersebut dilakukan setelah Andika mencecar syarat proses rekrutmen prajurit di lingkungan TNI tahun 2022. Sejumlah aturan terkait syarat seleksi penerimaan calon prajurit TNI diubah setelah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggelar rapat terkait penerimaan prajurit TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Salah satunya membolehkan anak keturunan PKI mendaftar menjadi calon prajurit TNI. Aturan ini berlaku bagi Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karir TNI, Bintara Prajurit Karir TNI, dan Tamtama Prajurit Karir TNI tahun anggaran 2022. Dalam rapat, Andika sempat mempertanyakan urayan seleksi calon prajurit TNI dan meminta staffnya menjelaskan. PKI Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme-marsis-lenisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP-EPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Tidak. Hilang. Nomor empat. Selain aturan tersebut, Panglima TNI juga mengubah aturan lain meliputi penghapusan tes renang serta tes akademik. Tim Liputan Ainews melaporkan.